Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bupena yang jilid 1D Mari kita buka buku halaman 185 Kita akan membahas yang muatan matematika Nomor 1, 2 bilangan setelah 37 berturut-turut adalah Berarti setelah 37, angka berikutnya adalah C38 dan 39 Kemudian yang nomor 2 Pada bilangan 78 Angka 7 memiliki nilai Karena 7 itu puluhan, maka nilainya C70 Nomor 3, tuliskan bentuk panjang dari bilangan 29 Sesuai nilai tempatnya Nah, bilangan 29 akan kita jabarkan Menjadi dua puluhan ditambah sembilan satuan Atau nilainya 20 ditambah sembilan Nomor 4, bilangan berikut yang lebih besar dari 35 adalah Tentu jawabannya A39 Nomor 5, kelompok bilangan berikut yang kurut dari yang terkecil adalah Kita tinggal cari yang dari yang kecil ke besar yaitu yang B24, 25, 28, 32, 37 Nomor 6 antara bilangan 26 dan 34 Yang lebih besar adalah A34 Nomor 7, bayu memiliki 29 buku cerita Andri memiliki 35 buku cerita Dewi memiliki 30 buku cerita Urutkan nama anak Mulai dari yang memiliki buku cerita terbanyak Berarti yang paling banyak Yaitu si Andri Kemudian si Dewi Dan yang terakhir si Bayu Sekarang kita buka buku halaman 186 Nomor 8, hasil penjumlahan dari bilangan 24 dan 15 Adalah A Kita coba jumlahkan, kita susun ke bawah dulu Ini 9, ini 3 Jadi hasilnya 39 itu jawabannya yang A Nomor 9, hasil pengurangan berikut yang benar Adalah kita lihat satu per satu Mulai dari A 39 kurang 12 Kita kurangkan hasilnya 27 Berarti yang ini salah atau tidak tepat Kita lihat lagi yang B 37 kurang 26 Hasilnya 21 Padahal hasilnya 11 Berarti yang B juga salah Kemudian yang C 38 kurang 25 Nah hasilnya 13 Disini juga 13 Berarti jawabannya adalah yang C Nomor 10 Di kulkas terdapat 11 telur Ibu memasukkan lagi 20 telur ke dalam kulkas Jumlah telur di dalam kulkas sekarang ada titik-titik butir Berarti tadi ada 11 ditambahkan 20 Jadi kita susun ke bawah Hasilnya adalah 31 butir telur Nomor 11 Ibu membeli 28 bungkus roti Sebanyak 15 bungkus adalah roti coklat Sisanya adalah roti keju Tentukan banyak roti keju yang dibeli ibu Berarti harus kita kurangkan 28 dikurang dengan 15 Nah kita susun kembali Kita kurangkan hasilnya 13 roti keju Nomor 12 Gambar berikut yang merupakan satuan tak baku Depah adalah Jawabannya yang Anak yang menggambar A Kemudian nomor 13 Sebentar artinya memerlukan waktu A sedikit Nomor 14 Perhatikan gambar berikut Ini ada gambar seorang anak sedang mengukur sebuah meja Nah panjang tali di atas Sama dengan berapa jengkalnya Adi Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 Berarti 5 jengkal Nomor 15 Jelaskan bagaimana Cara kita mengukur suhu suatu benda dengan satuan tak baku Jawabannya Yaitu Dengan cara menyentuhnya dengan jari Atau dengan punggung telapak tangan Dengan demikian kita bisa tahu Apakah suhu suatu benda itu Panas Hangat Atau dingin Nah demikian video pembahasan untuk hari ini Nantikan video pembahasan berikutnya See you Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!